Iran tak terima setelah seorang penasihat militer IRGC tewas terkena seranyan tentara Israel. Penasihat yang tewas tersebut diketahui bernama Syed Abiyar. Menurut The New York Times, Abiyar adalah anggota ekspedisi pasukan Kuts IRGC. Ia telah ditempatkan di Suriah sejak tahun 2012 yang lalu. Syed tewas pada Senin 3 Juni 2024 dalam serangan udara Israel di dekat Aleppo, Barat Laut Suriah. Sementara menurut Observatorium Suriah untuk hak asasi manusia yang berbasis di Inggris, ada 16 anggota kelompok pro-Iran lainnya tewas dalam serangan tersebut. Kematian Syed lantas mendapat respon serius dari Iran. Bahkan Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam Iran, Hussein Salami, hingga mengeluarkan ancaman pada Rabu 5 Juni 2024. Salami mengancam akan melakukan serangan pembalasan atas kematian Syed. Israel disebutnya akan membayar dengan darah seusai tewasnya para jurid IRGC Syed Abiyar. Salami menyampaikan bernyataan tersebut pada Rabu 5 Juni yang lantas meminta Israel penunggu pembalasan yang akan dilancurkan pihaknya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.